Tahun 1649 menjadi saksi kelahiran sosok yang kelak akan menjadi protagonis dalam kisah gelap sejarah Mataram. Dialah Trunajaya, seorang pria dengan nasib tak biasa. Kehidupan Trunajaya tak lepas dari bayang-bayang tragis yang membayangi keluarganya. Pamanya yang merupakan seorang pangeran sampang, Cakraning Rat II, turut bermain dalam sandiwara kehidupannya. Namun, nasib buruk tidak berhenti di situ. Ayahnya tewas terbunuh atas perintah Amangkurat I pada tahun 1656, menyebabkan benih dendam tumbuh subur dalam diri Trunajaya. Dalam gelapnya keraton, Trunajaya menemukan alasan untuk menjauh dari keraton pleret dan mencari tempat tinggal baru. Ia pun mendapati Kajoran, sebuah daerah terpencil yang terletak sekitar 26 km utara laut dari keraton, yang juga dikenal sebagai kawasan suci tembayat. Kehadiran Trunajaya di sana seakan membawa aura misteri dan ketegangan yang tak terduga. Sementara itu di lain wilayah, di dalam cerita sejarah Jawa yang kaya akan intrik dan penuh ketegangan, Sunan Amangkurat II, yang juga dikenal sebagai Sunan Amral, memainkan peran utama dalam tragedi cinta terlarang yang mengguncang kerajaan, dilahirkan sebagai putra dari Amangkurat I dan Ratu Kulon. Sunan Amangkurat II memiliki nama asli Raden Mas Rahmat, namun takdirnya tidak berjalan mulus sebagaimana yang diharapkannya. Kehidupan awal Sunan Amangkurat II tidaklah mudah, setelah kehilangan sang ibu. Ia dibesarkan di kota Surabaya oleh kakek dari pihak ibu, yakni Pangeran Pekik, sebagai putra mahkota. Masa depannya semestinya cerah, namun takdir membawanya pada jalan yang berliku, ketika berita mengejutkan tentang rencana ayahnya untuk menggantikan posisinya sebagai adi pati Anom dengan saudaranya, Pangeran Singasari, mencuat ke permukaan. Perseteruan di antara ayah dan anak ini menimbulkan ketegangan yang semakin mendalam, dan pada tahun 1661, Sunan Amangkurat II memutuskan untuk memberontak, namun, sayangnya, usaha pemberontakannya berhasil dipadamkan oleh Amangkurat I. Namun, peristiwa menarik lainnya terjadi di tahun 1668. Saat itu, Sunan Amangkurat II jatuh cinta pada Raraoi, seorang gadis cantik yang berasal dari Surabaya dan ternyata akan dijadikan selir oleh ayahnya. Dengan bantuan kakeknya, Sunan Amangkurat II berhasil menculik Raraoi dari ayahnya dan menikahinya. Sayangnya, tindakan ini memicu kemarahan besar Amangkurat I, yang mengakibatkan tragedi berdarah. Amangkurat I membunuh Pangeran Pekik beserta seluruh keluarganya dan pengikutnya sebagai hukuman atas peristiwa tersebut. Sunan Amangkurat II sendiri akhirnya diampuni, tetapi tidak lepas dari rasa penyesalan dan keputusasaan. Dia dipaksa oleh ayahnya untuk membunuh Raraoi dengan tangannya sendiri sebagai pengorbanan yang mengerikan. Tragedi cinta ini mencatatkan kisah pahit yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan penderitaan di dalam keluarga kerajaan yang berkuasa. Pada tahun 1670, sebuah tawaran menarik dan berani menghampiri Raden Trunojoyo dari Pangeran Adipati Anom, Putra Mahkota Kesultanan Mataram. Pangeran Adipati Anom, berencana untuk menggulingkan tahta ayahnya sendiri, Amangkurat I, dia meminta bantuan Trunojoyo untuk melancarkan upaya kudeta tersebut. Tanpa ragu, Trunojoyo setuju dengan tawaran tersebut. Namun, dibalik keputusannya yang berani, ada dendam yang membara dalam diri Trunojoyo terhadap Mataram. Selama ini, Mataram telah menjajah tanah kelahirannya, Madura. Kesempatan untuk membantu Pangeran Adipati Anom dalam Menyongsong kesempatan bersejarah ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Kemenangan demi kemenangan yang berhasil diraih oleh Trunojoyo menimbulkan kecemasan bagi Pangeran Adipati Anom, Putra Mahkota, yang kelak dikenal sebagai Amangkurat II, akhirnya berbalik mendukung ayahnya untuk menghadang Trunojoyo, meskipun dia harus bekerja sama dengan VOC dan harus membayar mahal kepada VOC atas bantuan yang mereka berikan. Kisah ini bermula dari penaklukan Madura oleh Sultan Agung Hanyak Raku Sumat, Raja Terbesar Mataram Islam. Pada tahun 1624, Mataram kemudian menaklukkan wilayah pesisir Jawa bagian timur lainnya, termasuk Tuban dan Gresik. Trunojoyo sendiri memiliki hubungan keluarga dengan Mataram sebagai Cicit Sultan Agung. Trunojoyo memulai aksinya dengan menculik dan mengasingkan saudara tirinya, Cakraning Rat II, yang merupakan penguasa Madura saat itu. Trunojoyo tak menyukai kepatuhan Cakraning Rat II terhadap Mataram dan melihatnya sebagai bentuk penjajahan. Dengan tekat bulat untuk membantu Pangeran Adipati Anom, Trunojoyo memperoleh dukungan penuh dari rakyat Madura yang pelejengah dengan penguasaan Mataram. Mereka merasa senasib sepenanggungan dengan Trunojoyo dalam perjuangan melawan penjajahan. Kemenangan demi kemenangan dirai Trunojoyo, termasuk menguasai pusat kekuasaan Mataram di Pleret. Namun, keputusannya untuk memaksakan perlawanan menarik perhatian Belanda, Pangeran Adipati Anom yang ketakutan dan gelisah meminta bantuan VOC untuk mengakhiri perlawanan Trunojoyo. Perang pun mencapai puncaknya saat Trunojoyo dan pasukannya akhirnya ditundukkan oleh kekuatan gabungan Belanda dan penguasa Mataram. Trunojoyo tertangkap dan dihadapkan kepada Amangkurat II. Pada tanggal 2 Januari tahun 1680, Trunojoyo menghadapi hukuman mati atas perlawanannya. Meskipun kalah dalam pertempuran, perjuangan Trunojoyo meninggalkan bekas sejarah yang tak terlupakan. Ia menjadi simbol pemberani dan pemberontak yang tak kenal takut. Meski kisahnya berakhir tragis, Trunojoyo meninggalkan warisan berharga bagi tanah kelahirannya, Madura. Kisah Raden Trunojoyo, pemberani dari Madura yang berjuang melawan penjajahan, akan selalu dikenang dalam sejarah Nusantara. Semangatnya dalam membela kebebasan tanah airnya menjadi contoh bagi generasi-generasi mendatang untuk selalu berani berjuang demi kemerdekaan dan martabat bangsa.